Di sesi wawancara pagi hari ini pendengar ya, informasi untuk Anda Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Nusa Tegara Timur Bobi Lianto terus berusaha ya untuk mengembangkan potensi-potensi unggulan di bumi Floba Morata Padikar Selain mempromosikan produk-produk unggulan NTT keluar, ia juga mengajak investor luar negeri untuk meninjau langsung potensi unggulan yang ada di daerah tersebut Misalnya yang diakui Bobi ketika membawa investor asal Hong Kong menuju ke Bupaten Lembata untuk melihat langsung usaha budidaya rumput laut di wilayah tersebut Nah pendengar hari-hari seperti apa ceritanya ya bisa membawa investor Hong Kong ini mengunjungi Lembata untuk melihat langsung usaha budidaya rumput laut Dan bagaimana tanggapan para investor ketika berada di lapangan ya setelah meninjau dan melihat langsung usaha budidaya rumput laut di Lembata Kita pagi hari ini akan berbincang ya dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi NTT Bobi Lianto Sudah di ujung telpon bersama RRI pagi hari ini Pak Bobi selamat pagi Selamat pagi seluruh penyiksa RRI Di mana pun berada Terima kasih sudah meluangkan waktu ya padahal baru tiba ini di Kupang ya Puji Tuhan terima kasih Selalu siap untuk RRI Terima kasih Pak Bobi ini bagaimana ceritanya nih sampai akhirnya Pak Bobi membawa investor dari Hong Kong ya informasi yang kami terima untuk mengunjungi usaha budidaya rumput laut di Lembata begitu Silahkan Betul sekali Jadi Leli seperti kita ketahui sebenarnya kan kita ini adalah provinsi kepulauan di mana kita punya sumber daya kelautan yang luar biasa tetapi selama ini memang masyarakat kita petani atau petani rumput laut itu masih melakukan ya budidaya secara sendiri-sendiri Mungkin juga ada di support oleh dinas tetapi sebenarnya belum memaksimalkan secara lebih maksimal ya karena potensi kita besar sekali Nah apa yang kami lakukan dari kadin adalah bagaimana kita mengundang para investor untuk masuk membangun pabrik di NTT untuk berinvestasi khususnya komoditi-komoditi yang kita kuat Nah selama ini komoditi rumput laut ini ya itu diproduksi terkenal dari alor, lembata, segelaran cukah dan juga di Sikamomere Tetapi produk kita itu secara keluar ke Jawa Timur ataupun ke Makassar mensuplai pabrik-pabrik besar di Makassar dan juga di Jawa Timur tetapi melalui perahu-perahu itu dan ini tidak terdata baik Jadi kita sebenarnya kurang bisa menghitung berapa jumlah tonase rumput laut yang selama ini keluar Tetapi dengan adanya pergub ya dengan adanya pergub tentang kelautan dan perikanan khususnya tentang rumput laut Di mana rumput laut ini tidak boleh lagi keluar dengan bentuk raw material Apa fungsinya sebenarnya? Karena begitu pergub ini keluar sebenarnya mendapat respon yang cukup banyak Di mana ada yang berpikir bahwa ini sebenarnya pada saat itu harga juga mengalami penurunan Tetapi sebenarnya fungsi dari pergub yang sudah dikeluarkan ini akhirnya datanglah para investor-investor Karena mereka selama ini kalau mereka mau mendapatkan komoditi kita yang buat rumput laut kita Maka mereka harus datang berinvestasi dan buka pabrik di NTT Nah ini mimpi kita yang selama ini kita hanya keluar dengan komoditi kita yang raw material atau rumput laut Tapi kali ini dengan pergub ini maka akan dibangun industri-industri di NTT Sehingga barang produk ini akan tidak keluar mentah lagi tetapi diproses di sini Dengan adanya pabrik itu berarti industri akan tumbuh di sini Dan tentu akan menyerap tenaga kerja Dan kita tentu membuat added value kepada produk kita Bukan hanya rumput laut mentah tapi sudah menjadi barang setengah jari Entah itu namanya cik atau karaginan atau dalam bentuk order Oke baik Pak Bobi ini tanggapan dari investor sendiri seperti apa ketika melihat langsung budidaya rumput laut yang ada di lembata begitu Oke jadi yang saya bawa adalah Mr. Michael Wong dan juga Mr. Adi Swartono dari Surabaya Dimana investor ini sebenarnya sudah berpengalaman di bidang rumput laut ini lebih dari 30 tahun Pabriknya di China, di Hong Kong dan juga di Jawa Timur Nah selama ini mereka sendiri sudah pernah selama ini memakai rumput laut dari NTT Tetapi kan produksinya di Jawa Timur Nah kali ini sebenarnya perusahaan ini atas nama PT Bumi Biru Sejahtera Mereka sudah melakukan pembangunan pabrik saat ini di lokasi GIO ini Kabupaten Kupang Jadi pabrik ini sedang dilakukan pembangunan di sana Jadi sedang dalam proses ini dan juga pembelian rumput laut saat ini di Kupang sendiri Itu menyerap dari suplai dari roti, semau, pulau sabu dan juga di Kupang sendiri Di Pulau Timur sendiri itu ada beberapa lokasi seperti Sulamu, Tablolong, Desabela Itu daerah-daerah penghasil rumput laut Ini suplai yang saya main Tetapi selama ini suplai yang dari area atas, dari Flores, dari Alor, dari Tarantuka dan lain-lain Ini masih banyak tetap ke Jawa Timur atau ke Makassar Maka dari itu kemarin saya membawa investor ini untuk melihat potensi Melihat potensi, melihat membawa mereka langsung Dan mereka melihat betapa mereka begitu tercengang Begitu sampai di khususnya di Larantuka, Lembata dan Pinil Alor Mereka melihat bahwa selat-selat ini memiliki air yang tenang dan air yang bersih Laut yang begitu bagus dan dilihat potensi yang luar biasa Nah, di tahap awal ini memang kita berencana untuk membangun pabriknya nanti di Momire Di Momire Tetapi, betul di Momire kenapa? Karena ini yang paling strategis lokasinya Pertama adalah dekat dengan infrastruktur pengiriman Yaitu pelabuhan yang sudah memadai Karena kita butuh kontainer 40 feet Jadi prosesnya, pabriknya nanti akan ada di Momire Tetapi, budidayanya, suplainya Semua dari Momire, Larantuka, Asuris Timur Lembata, bahkan sampai Alor Ke Timur dan juga ke Barat Tentunya bisa dari Inde dan Mayaraya Mayaraya Kira-kira begitu ya Jadi, itulah kenapa pabriknya ditaruh di Momire Baik, tadi di awal Anda sampaikan bahwa banyak petani-petani Khususnya yang ada di Flores Yang ada di Flores Timur, di Lembata Ini membudidayakan rumput laut itu secara personal atau mandiri Nah, setelah ada angin segar seperti ini Bahwa akan ada pabrik yang dibangun di Momire Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan Apa yang selanjutnya akan dilakukan Untuk mempersiapkan agar rumput laut yang kita miliki Ini kualitasnya bagus begitu Ya, itu yang selama ini Jadi, sebenarnya masyarakat kita sudah lama Dan mereka sudah melakukannya sendiri-sendiri Sudah bertahun-tahun Ini menjadi komoditi yang mereka Tetapi, masih banyak potensi yang belum Jadi, belum semua ya Waktu saya bawa investor ini melewati selat kita Lewat Lembata, Flores Timur Dia melihat air yang tenang Dan dia ingin bayangkan setiap bibir pantai ini Setiap air yang tenang ini Ini semua berpotensi untuk budidaya apa saja Rumput laut, mutiara Dan saya bilang, beliau sampaikan bahwa ini daerah yang sangat kaya Dan kalau kita maksimalkan saja Sebenarnya, itu dengan kapasitas Kalau masyarakat bisa menanam di setiap Pingir-pingir bibir pantai itu Dan bisa mencapai kira-kira Hasil kira-kira 500 ton Kita sudah siap untuk membangun pabrik di lokasi itu Jadi, sebenarnya ini potensi bahkan Kalau masyarakat kita sudah lebih banyak lagi Sehingga hasilnya tinggi Itu bisa dibangun pabrik di Larantuka suatu hari Dan bisa dibangun pabrik di Lembata Dan juga bahkan di Arlor Jadi, karena kapasitas itu Karena untuk satu pabrik beroperasi Kita hitung minimal Dia bisa mendapatkan supply 500-1000 ton Baik, dari melihat laut kita saja Beliau sudah optimis ya Bahwa NTT mampu begitu ya Untuk mensupply rumput laut Dan kendala di petani Selama ini kan mereka melakukan sendiri Dan kita itu Tidak ada suatu budidaya percontohan Atau inti Yang membuat research dan development Yang kemudian bisa mensupport bibit-bibit ke petani Sehingga apa yang petani kita lakukan Adalah mereka membudidayakan sendiri Bibit turun-temurun dari yang sebelumnya Kemudian mereka ambil bibit Sisakan terus lanjut Dan terus-terus menerus Nah, pada bibit yang kemudian ini Sudah turun-temurun itu Bibit itu menjadi Tidak tahan penyakit Tidak membutuhkan bibit unggul Kemudian dia sudah tidak tahan Makanya ada penyakit-penyakit Yang kemudian ada putih-putih Dan lain-lain Nah, ini harusnya Kita berpikir bahwa Saya sudah Terny sudah bekerjasama dengan Kalau di Kupang dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dan juga nanti di Flores Itu dengan Unipah ya Dengan Unipah Kami sudah hubungi rektor dan dekannya Untuk melakukan kerjasama Dimana Unipah akan bertanggung jawab Bersama-sama dengan KADIN ya Dan juga Pabrik ini Supaya kita punya Budi Naya Inti Rumput Laut Pengembangannya Yang dimana Melakukan research and development Yang kemudian bisa Mensuplai bibit Kepada masyarakat-masyarakat Sekitarnya Sehingga Bibit Rumput Laut Yang dihasilkan Adalah yang Tahan penyakit Yang bagus Dan juga Metode-metodenya Akan dikembangkan Sesuai dengan Yang cocok Di daerah situ Sehingga Ini akan Memaksimalkan Masyarakat kita Nah, selama ini Memang Sentuhan dari Pemerintah Tentu Paling mungkin Sebatas Supply tali Ataupun mungkin Bibit Sekali ya Tetapi Kalau dengan Adanya Budi Naya Inti Rumput Laut Ini Dengan kerjasama Dengan Apa namanya Universitas Maka ini Akan Dipantau Dengan baik Dan juga Apa namanya Teknologinya Itu juga Dipantau Sehingga bisa Memberikan Hasil yang Baik Bagi masyarakat Tari kita Baik Ini kapan nih Eksekusinya Ini Pak Bobi Begitu ya Apalagi untuk Pabriknya ini Kapan nih Rencana yang akan Dibangun Begitu Oke Jadi saat ini Kita sedang Membangun Pabrik Di Kupal Dan tahun ini Harus selesai Tahun ini Harus selesai Karena Inkasor Hong Kong Ini Dia sudah Taruh Sejumlah dana Jaminan Di Bank NTT Bahwa tahun ini Harus selesai Karena Tahan Dana ini Jaminan Dari pemerintah Komitmen Untuk Membangun Itu Tentu Yang kami Lakukan Adalah Kemarin Adalah Men-survey Lokasi Dan Investor Berminat Lahan Juga Kami sudah Lihat Di Bumire Kalau Tuhan Berkenan Maka Tahun ini Kita Akan Memproses Selahan Dulu Dan Juga Budidaya Kita Mulai Nah Kalau Proses Bangun Itu Bisa saja Terjadi Di Tahun Depan Dan Itu Butuh Waktu Juga Satu Tahun Untuk Proses Sampai Jadi Pabrik Tetapi Tidak Usah Khawatir Kepada Masyarakat Petani Di Sana Proses Ini Budidaya Ini Kita Tidak Tunggu Sampai Pabriknya Jadi Pabriknya Walaupun Dalam Pembangunan Kita Sudah Punya Pabrik Di Kupang Nanti Jadi Tetap Kita Akan Kelola Budidayanya Tetap Jalan Tetapi Kita Akan Beli Rumput Lautnya Dan Kita Akan Proses Di Kupang Jadi Sementara Untuk Dalam Waktu Satu Tahun Kedepan Kita Tetap Beli Dan Apa Keuntungan Kalau NTT Kita Punya Pabrik Kita Proses Jadi Kita Betul-betul Rumput Laut Itu Dari NTT Dan Membawa Nama NTT Dan Akan Diproses Menjadi Produk NTT Selama Ini Setelah Kita Pelajari Bahwa Ternyata Ada Pabrik-pabrik Besar Yang Ada Di Makassar Dan Di Jawa Timur Itu Dengan Hasil Yang Mereka Export Memakai Nama Rumput Laut Makassar Rumput Laut Sulawesi Rumput Laut Jawa Dan Sebenarnya Mayoritas Kualitas Yang Terbaik Itu Datang Dari NTT Dan Selama Ini Dan Itu Tidak Membawa Nama NTT Dan Tidak Punya Pendapatan Untuk NTT Maka Dari Itu Dengan Adanya Ini Maka Retribusi Semua Nilainya Masuk Kepada Daya Untuk Provinsi Dan Juga Untuk Kabupaten Jadi Ini Apa Ya Kabar Baik Untuk Para Petani Petani Rumput Laut Yang Ada Di Flores Lebih Khusus Untuk Lembata Flores Timur Dan Sika Untuk Saat Ini Harus Sudah Lebih Gencar Untuk Membudidayakan Rumput Laut Karena Pendistribusiannya Jelas Di Kupang Saat Ini Sedang Dibangun Pabriknya Baik Bobi Ini Terakhir Apa Harapan Anda Oke Harapan Saya Begini Karena Setelah Kami Turun Dan Mendengar Kepada Para Petani Ternyata Kendalanya Begini Karena Pabrik Itu Tidak Ada Di Sido Mereka Semua Mengharap Kepada Pengumpul Pembeli Pembeli Yang Akan Bawa Dengan Perahu Perahu Kemakasar Harga Itu Semuanya Berubah Waktu Waktu Sesuai Dengan Harga Yang Ditentukan Oleh Pembeli Tersebut Jadi Kadang Kadang Petani Itu Sangat Kecewa Karena Mereka Mengharapkan Dengan Harga Yang Baik Tetapi Pada Saat Barang Panen Itu Datang Harga Itu Bisa Semaunya Diturunkan Dan Sulit Untuk Mereka Mengontrol Itu Nah Dengan Adanya Pabrik Dan Karena Pabrik Itu Tidak Ada Di Flores Jadi Kalau Mereka Tidak Datang Beli Berarti Barang Itu Akan Stop Dan Juga Harga Otomatis Turun Nah Dengan Hadirnya Industri Maka Ini Satu Jaminan Jaminan Supply Jaminan Offtaker Karena Pabrik Langsung Pasti Membeli Dan Juga Harganya Akan Lebih Stabil Tidak Ini Walaupun Memang Harga Ini Pastikan Harga Komoditi Itu Tidak Mungkin Tetap Selalu Harga Komoditi Itu Pasti Berubah Berubah Tetapi Ada Satu Jaminan Karena Berapapun Itu Pasti Diterima Semua Akan Masuk Ke Pabrik Itu Dan Juga Bagaimana Pabrik Itu Akan Mengelola Harganya Itu Tidak Dibawah Rata-rata Sehingga Kita Harus Menghitung Bagaimana Minimal Kalaupun Harganya Turun Itu Tetap Harus Bisa Menguntungkan Harga Petang Dari HPP Yang Mereka Lakukan Jadi Tidak Membuat Mereka Sehingga Dengan Ada Jaminan Of Taker Dan Harga Yang Stabil Yang Baik Maka Ini Memberikan Satu Keyakinan Bukan Seluruh Masyarakat Seluruh Petang Untuk Mereka Menanam Rumput Selama Mereka Menanam On Off On Off Turun Karena Mereka Tanam Karena Mereka Bisa Kecewa Dan Takut Dengan Harga Yang Tidak Jelas Dan Mereka Harapkan Pembeli Pembeli Nah Dengan Jadi Harapan Saya Dengan Adanya Pembangunan Industri Mulai Dikupang Kemudian Dibau Mere Maka Akan Mendorong Apa Namanya Budidaya Ini Di Masyarakat Mungkin Masih Banyak Daerah Pesisir-pesisir Yang Masyarakat Belum Mulai Tetapi Dengan Adanya Budidaya Ini Yang Kita Akan Support Kerjasama Dengan Universitas Maka Masyarakat Di Kampung Ini Kita Bisa Ajak Mereka Datang Belajar Di Tempat Kemudian Mereka Buat Di Kampung Di Pesisir Dan Akan Dibantu Dibina Di Follow up Di Cek Oleh Universitas Tenaga-tenaga Ahli Mahasiswa Mahasiswa Itu Kita Berdayakan Karena Mereka Punya Program Kampus Merdeka Dan Juga Merdeka Belajar Sehingga Mahasiswa Mahasiswa Kita Mereka Tidak Hanya Belajar Teori Di Universitas Tapi Mereka Harus Turun Langsung Dan Mempraktekan Langsung Ilmu Yang Mereka Belajari Sehingga Mereka Menjadi Mahasiswa Yang Siap Kerja Langsung Praktek Di Lapangan Sesuai Ilmu Yang Belajari Baik Baik Terima 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 RRIND dan semoga melalui rumput laut akan membawa satu kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom.